Indonesia pernah mengalami masa kepemimpinan rezim ditaktor pada era Presiden Soeharto dari tahun 1967 hingga 1988. Saat itu, pemerintahan Soeharto melakukan kontrol terhadap media hingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sekarang, hal yang sama juga terjadi di Nicaragua. Negara termiski nomor dua di benua Amerika Utara ini diperintah oleh pemerintahan yang menurut investigasi PBB menyerupai pemerintahan Nazi Adolf Hitler. Bahkan, pemerintahan Nicaragua tidak segan-segan mencabut keluarga negaraan penentang pemerintahannya. Nicaragua terletak di kawasan Amerika Tengah. Dibatasi oleh Costa Rica di selatan, Honduras di utara, dan Laut Karibia di timur. Luas Nicaragua sekitar 129.500 km persegi. Luas ini tidak jauh beda dengan Pulau Jawa loh, Geolovers, yang luasnya mencapai 126.700 km persegi. Pada tahun 2023, diperkirakan populasi Nicaragua sekitar 7.084.426 jiwa. Hampir 2 per 3 penduduk Nicaragua tinggal di daerah perkotaan. Salah satunya adalah Managua, ibu kota Nicaragua, yang menampung populasi terbanyak lebih dari 1 juta jiwa. Nicaragua sendiri adalah surga tropis, dan merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar kedua di benua Amerika. Selain itu, Nicaragua juga memiliki tanah subur yang cocok untuk pertanian, dan juga mempunyai garis pantai yang indah untuk menarik wisatawan. Tidak hanya itu, Nicaragua juga kaya akan sumber daya alam seperti emas, perak, seng, tembaga, biji besi, timah, dan gipsum. Dari beberapa mineral tersebut, hanya emas yang ditambung secara intens. Selain itu, sekitar 7 persen dari keanekaragaman hayati dunia berada di Nicaragua. Namun ternyata, kekayaan yang dimiliki Nicaragua tidak mampu untuk memakmurkan 7 juta penduduknya. Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, pada tahun 2022, hampir 200 ribu penduduk keluar dari Nicaragua. Imigran Nicaragua biasanya menuju ke Amerika Serikat dan Costa Rica. Imigrasi besar-besaran tersebut bukan tanpa alasan. Selama hampir dua dekade terakhir, Nicaragua mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik yang mengerikan. Mimpi buruk Nicaragua dimulai pada tahun 2007, ketika Daniel Ortega terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya. Sebelumnya, Ortega menjabat sebagai presiden pertama kalinya pada periode 1985 hingga 1990 setelah memimpin pemerontakan Sandinista atau FSLN yang berhasil menggulingkan pemerintahan Anastasio Somoza di Bali. FSLN adalah sebuah kelompok gerilya sekaligus partai politik untuk menggulingkan pemerintahan Somoza yang didukung Amerika Serikat. Anastasio Somoza de Bali menjabat sebagai presiden Nicaragua sejak tahun 1967 hingga 1972, dan kembali menjabat dari tahun 1974 hingga 1979. Sebelumnya, keluarga Somoza sudah menguasai pemerintahan Nicaragua sejak tahun 1936 secara otoriter. Politik dinasti ini dimulai dari ayah dan diteruskan oleh kakak Anastasio Somoza de Bali hingga berakhir pada dirinya. Setelah berakhirnya kediktaktoran keluarga Somoza, Nicaragua mengandalkan pemilihan presiden secara demokrasi. Hasilnya, Daniel Ortega terpilih sebagai presiden untuk periode 1985 hingga 1990 dengan 60 persen suara. Sedangkan sebelumnya, pada saat jatuhnya pemerintahan Samosa tahun 1979, Nicaragua diambil alih oleh pemerintahan sementara Junta Rekonstruksi Nasional. Penduduk Nicaragua menganggap Daniel Ortega sebagai pahlawan mereka dan menaruh harapan besar akan perubahan ekonomi dan politik yang lebih baik dari kepemimpinan Ortega. Namun, seperti lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, pemerintahan FSLN yang dipimpin oleh Daniel Ortega ternyata lebih parah dari dinasti Somoza. Setelah berakhirnya masa jabatan pertama tahun 1990, Ortega tidak terpilih kembali. Namun, pada saat pemilu 2006, Ortega memenangkan pemilu dengan 38 suara. Setelah dilantik menjadi presiden pada 1 Januari 2007, Kuku dan Taring Ortega mulai ditancapkan dengan kuat di sistem pemerintahan Nicaragua untuk mengamankan jabatannya sebagai presiden. Dari 2007 hingga sekarang tahun 2023, tercatat Daniel Ortega masih menjadi presiden Nicaragua dan wakil presidennya, Rosario Murillo, adalah istrinya sendiri. Dengan masa jabatan yang panjang tersebut, tentu banyak sekali tindakan ilegal yang dilakukan Ortega. Ortega mengaman demen konstitusi untuk mengizinkan dirinya terpilih kembali tanpa batas waktu dan melembahkan komisi pemilu negara yang tadinya independa. Rezim Ortega juga telah menutup semua seluruh berita yang kritis terhadap kekuasaannya dan memencarakan mahasiswa, aktivis, pendeta, jurnalis, aktivis pembelah hak asasi manusia, kritikus, dan bahkan para anggota oposisi. Karena sewenang-wenangnya Rezim Ortega, akhirnya pada tahun 2018 terjadi upaya kudeta. Dalam serangkaian demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri yang dipicu oleh usulan peningkatan pajak jaminan sosial, pemerintah menanggapi protes dengan keras menggunakan kekuatan militer dan kelompok bersenjata di luar pemerintahan untuk menekan demonstran. Konflik tersebut berlanjut dan konfrontasi antara demonstran dan aparat keamanan menyebabkan korban jiwa dan cedera. Dilaporkan, pasukan pemerintah diduga telah membunuh 322 orang dan memencarakan lebih dari 500 orang. Sedangkan pada Februari 2023 lalu, Rezim Ortega membebaskan sebanyak 222 tahanan politik. Namun, tindakan selanjutnya benar-benar bikin kita mengelus dada. Setelah membebaskan warga negara yang membusuk secara tidak sah di penjara Nicaragua, Rezim Ortega memasukkan mereka ke dalam pesawat dan mengirimkannya ke Amerika Serikat setelah mereka dicabut ke warga negaraannya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tidak ada pembicaraan dengan pemerintahan Nicaragua sebelumnya. Penerbangan tersebut dilakukan secara sepihak. Pada awal November 2023, terjadi hal mengejutkan yang dilakukan Wakil Presiden Rosario Murielo. Murielo melakukan pemersihan besar-besaran di pengadilan Nicaragua. Lebih dari 900 pejabat dipecat, mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga Hakim Staf Administrasi, dan bahkan Putra Sulung Daniel Ortega dengan wanita lain telah disingkirkan dari jabatannya. Murielo kemudian menempatkan pejabat yang setia kepadanya untuk mengisi posisi yang kosong. Sepertinya antara Presiden dan Wakil Presiden terjadi adu pengaruh kekuasaan. Terlepas dari perpecahan antara pemimpin Nicaragua, setiap hari pelanggaran HAM di Nicaragua semakin meningkat. Kelompok pakar hak asasi manusia di Nicaragua mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, bahwa pemerintah terus meningkatkan tekanan terhadap pembelah hak asasi manusia untuk memaksa mereka meninggalkan negara. Organisasi internasional yang bertugas memantau hak asasi manusia, seperti Komisi Hak Asasi Manusia Interamerika, Kamisari Setinggi Hak Asasi Manusia PBB, Amnesty International, Human Rights Watch, telah mengecam pelanggaran berat yang dilakukan oleh kediktaktoran Ortega. Sanksi internasional berupa embargo ekonomi telah dijatuhkan kepada Nicaragua. Seperti Amerika Serikat yang melarang perusahaan-perusahaannya melakukan bisnis di industri emas Nicaragua, emas merupakan ekspor utama Nicaragua dengan total pengiriman logam mulia ke luar negeri berjumlah sekitar 867,6 juta dolar dan 79 persen di antaranya ditujukan ke Amerika Serikat menurut data Bank Sentral. Di kawasan Amerika Latin, ada pemerintahan Chile dan Kolombia yang mengutuk keras kediktaktoran Ortega dan mereka juga menawarkan kewarganegaraan bagi mantan wargan di Karagua yang diusir. Antikritik memang sudah mendarah daging pada pemerintahan Ortega, sehingga ketika pemerintahan lain mengecamnya, Ortega langsung memberikan pernyataan sebagai tindakan intervensi, berani, dan kurang ajar. Sebut saja Uni Eropa pada April 2023 lalu, yang mengecam kembali tindakan pemerintahan Ortega, khususnya pada kasus 2018 kemarin. Ortega menanggapinya dengan mengumumkan akan membatalkan persetujuan Duta Besar Uni Eropa untuk Nicaragua. Kediktaktoran tentu berhubungan erat dengan korupsi. Iya, Nicaragua pada pemerintahan Daniel Ortega, menurut laporan dari Transparency International mengenai persepsi korupsi di sektor publik, menempatkan Nicaragua di peringkat ke-159 dari 180 negara di dunia. Sedangkan di benua Amerika, Nicaragua berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi setelah Haiti dan Venezuela. Di bawah rezim Ortega, korupsi telah menjadi bagian dari sistem kekuatan politik dan ekonomi, dan yang menjadi korban adalah rakyat Nicaragua yang hidup dalam kemiskinan. Jadi, tidak mengherankan jika setiap tahun ribuan penduduk Nicaragua berimigrasi ke negara lain, demi menghindari kemiskinan dan kediktaktoran negaranya. Jika pemerintahan Ortega berumur lebih panjang, maka kemungkinan besar rakyat Nicaragua akan semakin banyak yang melarikan diri dari negaranya. Nah, Gelovers, sekarang sudahkah kalian bersyukur tinggal di Indonesia? Terima kasih sudah menonton!